Dirjen dan juga Direktur di ruang kerjanya Gedung Mina Bahari 4, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis 16 Desember 2021 lalu. Apa saja yang disampaikan oleh Pak Bupati dan bagaimana tanggapan dari Pak Menteri? Kita akan dengarkan penjelasan dari Bupati Lembata, Bapak Thomas Olalangodai. Selamat pagi Pak Bupati, selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan sehat Bapak, demikian juga Bapak ya, semangat sekali pagi hari ini Bapak. Harus tetap semangat, lembata lagi hujan lebat. Lagi hujan ya Bapak ya, tetap hati-hati, waspada dan terus memantau informasi cuaca dari RRND begitu Bapak ya? Iya betul. Baik, Pak Bupati kabarnya Anda menemui Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dan kabar juga yang kami terima, Anda menyampaikan tentang kearifan lokal. Apa saja itu Bapak yang dibicarakan? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRND di mana saja berada. Melihat situasi dan kondisi lembata selama ini, begitu banyak terjadi kerusakan lingkungan, baik di darat, di laut, dan juga di udara. Nah, kerusakan yang paling berat hari ini, itu kerusakan di area laut. Tetapi juga menjadi bagian dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku manusia yang ada di darat. Nah, ikan-ikan lembata yang dahulunya itu jinak-jinak sekarang menjadi liar. Mangrove lembata yang dulunya lebat-lebat menjadi hutan mangrove sekarang ditebang dan rusak. Terumbu karang yang ada di lembata yang indah-indah semuanya menjadi rusak. Anak-anak ikan yang dulunya jinak-jinak sekarang hilang semuanya. Semua karena ulah manusia yang mengambil tidak pernah menghitungkan selaras alam. Kerusakan mangrove karena ulah manusia, ulah investor. Bibit-bibit ikan di laut, anak-anak ikan semuanya menjadi mati karena ulah manusia di darat. Baik karena menggunakan bom, maupun menggunakan racun untuk menangkap ikan. Atau karena limbah pertanian yang berlebihan. Yang menggunakan pupuk kimia, kemudian terbawa air ke laut dan merusak lingkungan laut dan sekitarnya. Saya kemudian ingin mengangkat sebuah kearifan. Ini bukan kearifan nasional ya. Bukan kearifan lokal. Kearifan nasional yang ada di lembata. Yaitu bagaimana manusia lembata berdamai dengan alamnya. Bagaimana manusia lembata berdamai dengan lingkungan lautnya, alam lautnya. Dan inilah yang saya sampaikan kepada Menteri Wayu Trenggono. Bahwa kalau kita tidak segera berdamai dengan alam laut hari ini, maka suatu waktu generasi lembata khususnya, generasi NTT dan Indonesia umumnya, akan kehilangan sumber daya laut yang luar biasa. Mereka akan menjadi miskin, mereka akan menjadi penonton di negeri yang kaya raya ini. Karena itu saya sampaikan bagaimana Pak Menteri kita bersinergi. Bagaimana dengan para dirjen, para direktur, kita bersinergi. Kita mendukung Bapak Presiden Jokowi punya program membangun dari pinggiran. Membangun dari desa. Dan lembata adalah salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia. Saya minta intervensi kebijakan dari Pemerintah Pusat Dalam Hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, mari sama-sama kita edukasi anak-anak sekolah kita, edukasi masyarakat kita, agar cinta lingkungan, agar hidup selaras alam mulai dari hari ini. Jangan menunggu lagi. Dan saya merencanakan untuk melakukan prosesi seremonial Saredame. Antara orang lembata dengan Allah yang Maha Kuasa, antara orang lembata dengan arwah leluhurnya, antara orang lembata dengan alamnya, antara orang lembata dengan orang lembata. Nah, prosesi seremonial Saredame ini, kita minta intervensi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bersama-sama. Mari kita tunjukkan kepada generasi kita, kepada masyarakat kita, bahwa laut adalah sumber daya alam kita yang kaya raya. Mari kita lihat kedalaman lautnya, mari kita lihat kaneka ragaman kekayaan lautnya, untuk kemudian kita ajak generasi kita untuk bertolak ke laut yang lebih dalam, Duk In Altum, agar mereka boleh hidup selaras alam, mengambil hasil-hasil di laut, penuh dengan keseimbangan, untuk kehidupan jangka panjang mereka. Dan kami merencanakan, tanggal 7 Maret 2022, untuk prosesi budaya lembata, prosesi sere damai, untuk tahan tau, hidup selaras alam di lembata. Nah, dan Pementeri melalui para dirjen yang hadir, Direktur yang hadir, meminta untuk membantu lembata, dengan berbagai sarana-prasarana, dan mengikuti prosesi di laut pada tanggal 7 Maret 2022. Demikian. Baik. Bapak, kalau dari apa yang disampaikan ya, boleh saya katakan bahwa, yang mendorong Anda untuk bertemu dengan, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono ini adalah karena, kondisi ya, kondisi alam di lembata ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi, yang tadi Anda sampaikan. Apakah itu yang mendorong Anda, untuk kemudian bertemu dengan Pak Menteri? Iya, benar sekali. Jadi, tidak saja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam waktu dekat saya juga akan menemui, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, Menteri Pertanian, dan Menteri-Menteri Kemakmuran yang terkait, untuk menyampaikan ide ini. Karena tanpa edukasi dini hari ini, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, dengan menenggelamkan kapal-kapal di laut, kapal-kapal yang ilegal di laut, dan sebagainya itu akan menjadi sia-sia. Karena kita hanya bertindak secara fisik, tetapi secara mental, secara spiritual, dari kearifan-kearifan nasional, yang ada di setiap desa, itu akan hilang dengan sendirinya. Saya sampaikan juga, bahwa kami di Lembata itu punya muro, punya sebuah kearifan, untuk melarang orang tidak boleh ke laut, melarang orang untuk tidak boleh menangkap ikan, sebelum waktunya, sebelum dibuatkan seremonial saredame, dengan alamnya. Dan kalau bisa, mari kita lestarikan nilai-nilai ini, menjadi nilai nasional, tetapi yang ada di daerah-daerah, termasuk di Lembata. Saya kepingin semua kementerian terkait, mari kita gotong royong, mari kita koalisi, mari kita bersinergi, untuk membangun dari daerah, membangun dari pinggiran Indonesia, mulai dengan mengangkat nilai-nilai, kearifan-kearifan yang tersebar di daerah-daerah ini, menjadi kearifan nasional. Dan mudah-mudahan, kami boleh menerbitkan sebuah buku, untuk pendidikan anak SD, SMP, SMA, yang mengangkat nilai-nilai ini, menjadi nilai-nilai budaya, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kearifan nasional, yang ada di semua daerah di Indonesia. Baik, Pak Bupati, setelah mendengarkan pemaparan dari Anda, terkait dengan kearifan nasional tadi ya, yang berdampaknya ke daerah di Lembata, banyak daerah yang rusak begitu ya, tadi sudah disampaikan. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono, terkait dengan pemaparan dari Anda, Pak Bupati? Ya, jadi, Pak Menteri bahagia sekali, bahwa ada orang dari kampung yang mau mengunjungi Menteri, mau bertamu ke ruangan Menteri, itu suatu kebanggaan dia, dan membawa informasi-informasi yang baik, membawa informasi-informasi yang terkait dengan apa kebijakan yang harus diambil oleh Menteri, karena itu bagian dari kerja mereka. Bahwa selama ini mereka hanya memikirkan menangani masalah-masalah yang ada di depan mata, yang ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan. Tetapi ternyata masih ada banyak persoalan yang ada di kabupaten-kabupaten, di daerah-daerah tertinggal. Karena itu, Pak Menteri menanyakan secara detail, lembata itu ada di mana, kalau kita turun di ND, dari ND berapa jauh? Kalau kita turun di Kupang, Kupang berapa jauh? Perjalanan ke sana butuh waktu berapa lama? Nelayannya di sana ada berapa? Dan saya menjelaskan semuanya, dan Pak Menteri Wayu Sakti Trenggono, sangat senang untuk pada waktunya akan mengunjungi lembata dan mengedukasi anak-anak didik kita untuk hidup selaras alam di laut. Oke. Pak Bupati, apakah ini juga ada sinyal baik bahwa pada saat pelaksanaan upacara Saredame yang akan diselenggarakan 7 Maret 2022 juga, nanti akan dihadiri oleh Pak Menteri begitu, Pak Bupati? Benar sekali. Ini satu tanda positif yang disampaikan oleh Menteri Wayu Trenggono dengan menanyakan detail dan memberitahu kepada para dirjen dan direktur untuk menelusuri informasi yang saya sampaikan, itu merupakan sebuah pertanda bahwa beliau mempunyai keseriusan bukan saja soal kebijakan-kebijakan tetapi ingin melihat dari dekat daerah-daerah pinggiran Indonesia dan ikut mengambil bagian dalam melestarikan lingkungan laut di lembata. Oke, baik. Ini kabar yang baik begitu ya, bahwa diperkirakan ya, bahwa Pak Menteri akan menghadiri upacara Saredame yang akan diselenggarakan di lembata pada 7 Maret 2021. Ini sudah sangat dekat begitu, Pak Bupati ya. Nah, ini persiapan-persiapan apa yang sudah Anda lakukan mulai saat ini untuk puncaknya pada 7 Maret 2022, Pak Bupati? Oh iya, jadi hari ini tim Pemda sudah bekerjasama dengan beberapa pakar untuk menyiapkan mereka beberapa waktu lalu sudah mengelilingi kampung-kampung adat di lembata untuk coba mewawancarai para tokoh adat kami terkait dengan istilah Saredame untuk Tantau di lembata. Itu mulainya dari mana, prosesnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Kolaborasi yang baik dengan masyarakat lokal kami juga kerja yang baik dengan semua elemen masyarakat yang ada di luar lembata. Para budayawan, para seniman, kami akan menyiapkan momen ini menjadi momen peringatan peristiwa 7 Maret tahun 1954 saat para leluhur kami mendeklarasikan semangat Tantau bahwa lembata harus menjadi kabupaten walaupun itu menunggu selama 45 tahun dan hari ini deklarasi itu sudah berumur 67 tahun dan tahun depan ini berumur 68 tahun dan kami ingin melestarikan prosesi budaya ini kepada generasi muda kami agar mereka tidak lupa dengan peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu sekaligus mengangkat nilai-nilai ini untuk bidang edukasi, untuk pendidikan bahwa mereka hidup di tanah lembata mereka hidup di Indonesia hidup penuh dengan nilai-nilai budaya nilai-nilai agama, nilai-nilai alam yang dianut oleh para leluhurnya dan mereka mesti melestarikannya. Baik. Pak Bupati, oke. Mudah-mudahan saja apa yang direncanakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan begitu sukses selalu Pak Bupati ya Nah ini kita balik lagi ke kondisi alam yang terjadi di lembata tadi ya di awal Pak Bupati sampaikan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di biota laut dan juga alam di lembata Nah ini dari kondisi-kondisi yang ada ini upaya-upaya apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Bupati dan juga pemerintah lembata begitu? Ya, terima kasih. Jadi selama ini pemindah lembata bekerjasama dengan masyarakat pada umumnya tokoh-tokoh masyarakat lembaga-lembaga swadaya masyarakat ini teman-teman dari Plan Internasional Indonesia teman-teman dari Cis Timur teman-teman dari Taman Daun teman-teman dari Yayasan Bina Bangsa teman-teman begitu banyak Yayasan yang ada di lembata yang ikut mengambil bagian dalam mengedukasi masyarakat kita untuk bagaimana mengantisipasi bencana yang akan terjadi dan juga tidak saja mengedukasi untuk menyelamatkan diri pada saat bencana terjadi tetapi juga mengedukasi masyarakat kami untuk bagaimana melestarikan alam sekitarnya yang di daerah kami tanam pemulihan kembali hutan-hutan yang rusak mangrove-manggrove yang rusak ada inovasi untuk pembuatan terumbu karang buatan dan sebagainya itu kerjasama yang apik antara pemindah lembata dengan masyarakat pada umumnya terutama institusi-institusi kelembagaan LSM, NGO yang ada di lembata termasuk kemarin ada lari ada lari pelari baik jelajah timur yang digagas oleh Plan Internasional Indonesia yang membantu anak-anak perempuan lembata untuk akses air bersih di lembata mereka mendatangkan 44 orang pelari nasional dan internasional dan semua pihak berdonasi untuk membangun akses air bersih di lembata baik, terima kasih Pak Bupati sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami ketahui dari cerita-cerita Pak Bupati pagi hari ini tapi sayang sekali waktu kita terbatas terima kasih, sukses untuk semua planning untuk Kabupaten Lembata tercinta selamat pagi, salam sehat oke, terima kasih selamat pagi mudah-mudahan dalam waktu dekat kapal pil ini sudah mulai menyinggahi lagi Kabupaten Lembata sebagai hadiah terindah untuk Natal dan Tahun Baru mohon doanya ya selamat pagi semuanya terima kasih dan pendengar hari-hari pukul 8 selamat pagi semuanya